Dua insan itu sama sekali tidak mengira Bahwa agak jauh dari tempat itu dibalik semak pelukar Terdapat lima pasang mata yang mengintai semua gerak-gerik mereka Lima pasang mata yang semakin lama semakin merah menyalah saking marahnya Andai kata dua insan itu tidak sedang tenggelam dalam napsu mirahi Tentu mereka akan dapat mengetahui bahwa mereka sedang diintai bahaya Ginantoko adalah seorang yang memiliki ilmu kepandian tinggi Sakti mandraguna pendengaran serta penglihatannya sudah terlatih dengan amat baik Sehingga kedatangan orang yang mendatangkan sedikit suara saja sudah pasti akan didengarnya Juga wanita hitam manis bukan sembarang wanita Wanita ini yang bernama Galuh Sari itu adalah istri dari ketua perkumpulan sabuk tembaga Yang terkenal sebagai perguruan tempat pencak silat yang terkenal Dan sebagai istri ketua perkumpulan Tentu saja Galuh Sari juga memiliki ilmu bela diri Dan tidak sembarangan orang bisa mengalahkannya Kalau dia sampai jatuh hati dan mau saja dipermainkan dalam cinta oleh Ginantoko Adalah karena pertemuan mereka yang pertama kali amat terkesan di hatinya Karena ia telah dikalahkan oleh Ginantoko Pertemuan itu terjadi di dalam hutan ketika Galuh Sari sedang memburu Kijang Ketika ia melepaskan anak panah Tiba-tiba saja anak panahnya disambar orang Dan Ginantoko menangkapkan Kijang itu hidup-hidup untuknya Mula-mula Galuh Sari marah Dan terjadilah perkelahian di antara mereka Namun Ginantoko mempermainkan wanita itu Yang akhirnya terjaduh ke dalam pelukannya Siapakah lima orang yang sedang mengintai di balik semak pelukar itu Ya bukan lain adalah Ki Bragolo sendiri Ketua dari perkumpulan sabuk tembaga Dan empat orang lainnya adalah murid kepala Yang sudah memiliki tingkat tinggi di antara para murid sabuk tembaga Mudah saja dibayangkan Betapa perasaan hati Ki Bragolo Menyaksikan istrinya bermain cinta begitu bebasnya di alam terbuka Tanpa malu-malu sama sekali Dan yang membuat dia semakin panas hatinya Belum pernah istrinya bersikap seberani Dan juga segairah itu Apabila bermain cinta dengan dia Sebagai suaminya Galusari telah menjadi istrinya selama hampir 10 tahun Ketika wanita itu baru menginjak usia 16 tahun Dan dia sendiri sudah 50 tahun Kini usianya sudah 60 tahun Namun Ki Bragolo adalah seorang kakek yang bertubuh tinggi besar Seperti raksasa Dengan draga gajah Dan dengan senjatanya yang ampuh Yaitu sabuk tembaga Yang juga menjadi nama perkuruannya Amat sangat ditakuti orang Tentu saja Ki Bragolo tidak kuasa menahan lagi kesabarannya Dia tidak rela Membiarkan istrinya itu menikmati permainan cinta liar itu sampai puas Dan dengan penuh kemarahan Dia meloncat keluar diikuti empat orang muridnya Yaitu empat laki-laki yang usianya rata-rata sudah 30 tahun lebih Mereka berempat juga merasa panas hatinya Melihat betapa istri guru mereka Bermain cinta demikian mesranya dengan ginan toko Mereka semua diam-diam Juga tergila-gila pada istri guru mereka yang cantik Akan tetapi Tak seorang pun diantara mereka Pernah memperoleh kesempatan Mencicipi madu kembang itu Yang sama sekali memperlihatkan sikap ramah Dan mesra kepada pria lain Dan Kini tau-tau Bermain cinta sedemikian mesranya dengan laki-laki lain Tentu saja Ginan toko dan gelusari Terkejut bukan main melihat luarnya lima orang itu Apalagi Ketika mengenal bahwa yang keluar adalah Kibra Golo sendiri Bersama empat orang murid cabang terbaik Wajah gelusari menjadi pucat Akan tetapi Ia cepat membereskan pakaiannya Kinan toko sendiri Kinan toko sendiri Memperlihatkan sikap seorang petualangan Asmara yang tulen Dengan amat tenangnya Sambil tersenyum Dia membereskan pakaiannya Bahkan Sempat membereskan gelungan rambutnya Sebelum menghadapi lima orang itu Sambil tersenyum Kiranya Paman Bragolo yang datang Selamat pagi Paman Dapat dibayangkan Betapa dada raksasa tua itu Seperti akan meledak Dengan mata melotot Seperti akan keluar dari pelupuknya Kibra Golo membentak Kinan toko Jahanam keparat Engkau telah merusak pakar ayu Mengganggu istriku Dan engkau masih bersikap seperti ini Dan tidak lekas berlutut minta ampun Kinan toko tersenyum lebar Dan mengusap keringat di leher dan dahinya Permainan asik Dan masuk bersama kekasihnya tadi Membuat dia berkeringat Paman Kibra Golo Seorang laki-laki Tidak akan melarikan diri dari kenyataan Tidak akan melarikan diri Dari tanggung jawab Memang aku dan dia jenggelusari Saling mencintai Itulah kenyataannya Paman Sekarang terserah kepada Paman Untuk apa aku minta ampun Babo-babo Sumbarmu seperti dapat memecahkan batu hitam Kinan toko Perbuatanmu yang melaknat itu hukumannya hanya satu Yaitu hukuman mati Hmm Begitukah Paman Dan siapa gerangan yang akan menghukum aku Paman Ulahnya akan membunuhku Paman Bentar seorang murid diantara murid-murid lain Kibra Golo Dan dia sudah menerjang ke depan Setelah dia tadi meloloskan sabuknya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!